Intro Kita lihat di Lukas 9, Lukas 9 ayat 23-24 Katanya kepada mereka semua, siap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya siap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Amin. Nah kita juga udah banyak nih denger firman Tuhan tentang mengikut Yesus, tentang mengiring Yesus, tentang berjalan bersama Yesus. Nah kita lihat mengikuti itu apa sih menurut KBBI. Jadi arti mengikuti itu menyertai orang bepergian, berjalan, bekerja, turut serta melakukan sesuatu sebagaimana dikerjakan orang lain. Nah contohnya gini, teman-teman pernah ikut kerja bakti atau gotong royong? Pernah ya? Nah itu kan teman-teman mengikuti ya. Mengikuti berarti ikut serta dalam kerja bakti tersebut. Ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah itulah mengikuti, ikut melakukan apa yang dikerjakan orang lain seperti itu. Nah kemudian hari ini kita akan belajar dari kisah Ayub. Kita ada banyak juga dengar tentang Ayub. Bagaimana Ayub itu bertahan. Bagaimana Ayub itu memiliki hati yang, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Seperti itu. Tujuan kita hari ini siap kita Auge dapat memiliki sikap hati seperti Ayub dalam mengikut Yesus. Amin ya. Oke kita lihat di Ayub 1 sampai 22. Kita baca bergantian ya teman-teman. Yang sudah ketemu katakan Ayu. Oke belum. Oke saya tunggu. Kita baca bergantian ya. Saya mulai terlebih dahulu selanjutnya teman-teman begitu juga bergantian. Judul perikubnya adalah kesalahan Ayub di Joba. Ada seorang laki-laki di tanah us bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dua. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub. Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah. Di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Maka bertanyalah Tuhan kepada Iblis, dari mana engkau? Lalu jawab Iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengilingi dan menjelajah bumi. Lalu jawab Iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan, makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata. Orang-orang Kasih membentuk tiga pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka tiba-tiba angan ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilahirannya pada empat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terbujilah nama Tuhan. Nah kita tahu ya ceritanya seorang Ayub, bagaimana dia itu adalah orang yang salah, orang yang salah, yang jujur, yang takut akan Tuhan. Tapi dalam hidupnya Ayub, banyak yang dia alami, masalah yang dia hadapi, perkumulan yang dia hadapi, seperti itu. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari Ayub? Yang pertama, menjadi orang yang salah dan jujur. Kita harus belajar menjadi orang yang salah dan jujur, teman-teman. Salah itu taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah suci dan beriman. Dalam hal ini, kita harus taat beribadah, kita harus taat datang cekik, kita rajin cekik, kita melayani, kita memuji dan menyembah Tuhan, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, seperti itu. Nah, dalam mengikut Yesus, kita juga harus menjadi orang yang salah, kita rajin ibadah, seperti tadi, bersikap apa adanya, jujur. Harus sama ya, ketika kita di dalam gereja maupun di luar gereja, kita harus sama. Di dalam gereja, mungkin kita bisa melayani, tapi di luar gereja, justru kita malah menyakiti. Di dalam gereja, kita terlihat setia kepada Tuhan, terlihat manis di hadapan Tuhan, tapi di luar gereja, ternyata hidup kita mendoakan Tuhan, hidup kita busuk di hadapan Tuhan. Jangan seperti itu ya, teman-teman. Kita harus menjaga perkataan kita, perbuatan pikiran perilaku. Jangan menjadi orang yang bermuka dua atau munafik. Kita sudah mengertilah, kita juga sudah mengalami, mungkin kita punya teman yang kelihatannya kok baik di depan kita, tapi di belakang ternyata menusuk seperti itu. Jangan menjadi orang yang munafik, karena itu adalah suatu kejahatan di hadapan Allah. Orang yang munafik itu, di dalam gereja, ia mengasihi, tapi di luar, ia menyakiti. Di dalam gereja, setia sama Tuhan, tapi di luar, mendoakan Tuhan. Orang yang hidupnya penuh dengan kemunafikan, akan selalu mengalami kegelisahan. Jadi orang yang munafik itu, hidupnya tidak akan tenang. Karena apa? Penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kebohongan dalam hidupnya. Mungkin saat ini atau waktu-waktu ini, bagi orang munafik itu, hal yang biasa, hal yang wajar seperti itu. Tidak terjadi apa-apa, kok nyatanya aku seperti ini juga aman-aman saja hidupku. Aman-aman saja, tidak ada masalah apapun, tidak ada hal yang membuat aku tertekan, seperti itu. Tapi, buah itu akan kita tuai di kemudian hari, bukan di saat ini. Makanya itu, kita harus menjaga hidup kita, selalu jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Amin ya. Firman Tuhan dalam Matius, juga berkata, orang yang munafik akan mengalami berbagai celaka. Matius 23a 28, demikian juga lah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Mungkin di depan orang, kita bisa senyum. Tapi di belakang, padahal hatinya dongkol, hatinya enggak suka. Lebih baik apa adanya. Terus terang, kalau kita emang enggak suka, yaudah kita bilang. Sorry nih aku enggak suka sama kamu. Sorry nih, aku merasa kurang srek ya sama kamu ya. Lebih baik seperti itu, tapi kemudian hubungan kalian selesai. Tidak ada tipu-tipu atau kepalsuan dalam hubungan kalian. Daripada kita udah enggak senang sama orang, kita lihat senyum-senyum, kita tawa-ketawa, tapi dalam hati, ih apaan sih? Gitu banget jadi orang. Gitu ya. Jadi harus apa adanya. Jangan jadi orang yang munafik. Yang perlu kita tahu teman-teman, kita ini adalah produk yang terbaik dari kerajaan surga. Amen. Kita itu sangat berharga di hadapan Allah. Hidup kita telah dibayar mahal oleh Allah. Hidup kita telah ditebus oleh darahnya. Maka dari itu, jangan sampai kita sendiri yang menjatuhkan harga diri kita. Jangan sampai kita sendiri yang merusak diri kita dengan segala kejahatan, kepalsuan, atau kenikmatan duniawi. Yang kemudian, kita bisa belajar dari Ayub. Kita lihat di ayat 5 tadi. Siap kali apabila hari pesta-pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan mengunduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Apa sih yang bisa kita pelajari dari sini? Di sini Ayub mempersembahkan korban bakaran untuk anak-anaknya, yang berarti Ayub itu berdoa untuk anak-anaknya memohonkan ampun kepada Tuhan. Demikian halnya dengan kita teman-teman. Kita juga harus mau berdoa untuk sesama kita. Kita juga harus mau peduli. Jadi, miliki rasa khawatir untuk teman-teman kita. Miliki rasa khawatir ini seperti ini. Mungkin kita punya sahabat, kita punya teman dekat. Tapi kita tidak tahu apa yang dilakukan keseharianya itu seperti apa. Apakah apa yang dia lakukan itu hidupnya benar di hadapan Tuhan atau justru sebaliknya. Nah, maka dari itu karena kita tidak tahu apa yang dia lakukan setiap harinya, maka dari itu kita bisa mendoakan dia. Kita bisa peduli lewat doa. Karena apa? Karena hanya lewat doa lah kita bisa menjaganya. Menjaga teman dekat kita. Seperti itu ya. Kita harus peduli dengan sesama kita. Kita juga mau teman kita itu diampuni juga dosanya sama Tuhan. Zaman sekarang ini banyak orang itu kehilangan greget dalam hidup benar. Kita lihatlah sudah banyak. Jarang sekali orang itu memiliki berapi-api dalam Tuhan gitu loh. Orang itu memiliki rasa greget harus hidup benar gitu. Tapi kita lihat saat ini pun misal ada teman kita yang berbohong. Kita anggap ya sudah biasa saja gitu loh. Sedangkan kita lihat mungkin kita flashback ke belakang. Mungkin dulu hal yang berbohong itu seperti, ih kok orang ini bohong ya? Orang ini kok kayak gini ya? Tapi kita lihat sekarang apa? Orang teman kita berbohong kepada yang lain. Tapi kita diem aja gitu loh. Kita enggak menegur, kita enggak memberitahu dia bahwa dia itu salah. Nah berbohong dianggap hal sepele. Berkata kasar pun dianggap hal yang biasa saat ini. Lihat teman-teman kita. Kita lihat teman-teman kita di sekolah. Bahkan di sosial media. Berkata kasar pun saat ini menjadi hal yang biasa. Bukan menjadi ketakutan lagi. Berbeda dengan dulu ketika kita berkata kasar. Mungkin, ini mungkin kita juga mengalami nih. Pengalaman aku juga sih. Jadi dulu itu aku sering main game kan. Tahu sendirilah kalau orang main game kayak gimana. Apalagi sama teman-teman yang satu tim. Seru gitu kan. Wah habis itu. Kalah. Keluarlah kata-kata yang mutiara. Seperti itu. Jadi. Itu tuh dulu. Jadi kalau kita mau lepas dari itu. Kita mau berusaha. Itu tuh dulu sampai. Kita itu kayak nepok mulut kita. Jadi kayak nampar sendiri gitu. Nangkep gak? Jadi kalau kita. Kita udah komitmen nih. Kita udah berjanji sama Tuhan nih. Aku mau hidupku berubah. Aku gak mau ngomong kasar lagi. Nah ketika hal itu terjadi. Kita tampar mulut kita. Pernah gak? Ada yang ngalami gak kayak gitu? Ada ya? Itu. Kita mengalami sih itu. Nah. Kita lihat. Itu kita yang dulu seperti itu. Nah kenapa sekarang itu kok banyak yang biasa aja gitu. Jadi kayak berkata kasar itu udah kayak kata-kata yang baku gitu. Malah seperti hal yang biasa yang ya wajar namanya anak muda. Kayak itu. Tapi kita diingatkan lagi saat ini. Jangan menjadi orang yang seperti itu. Kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus menjaga hati kita. Jangan anggap remeh suatu hal kecil. Jika perbuatan baik itu kita pupuk. Jika perbuatan baik kita lakukan terus menerus akan menjadi sebuah kebaikan. Tapi sebaliknya jika perbuatan jahat, perbuatan yang tidak benar kita lakukan terus menerus. Kita lakukan sedikit demi sedikit akan menjadi perbuatan yang jahat atau kejahatan. Amin ya. Kemudian jangan berhenti menginjil. Ya kita ada sering banget nih di gereja dimanapun ketika kita ada ibadah. Sering kali kita dengar mengijil, mengijil, mengijil. Nah teman-teman jangan berhenti menginjil. Saat ini kebanyakan dari kita juga sudah tidak pernah memberitakan injil. Sudah tidak pernah cerita tentang Yesus kepada teman kita. Sudah tidak pernah cerita tentang kebaikan Tuhan kepada teman kita. Jadi jangan berhenti memberikan injil dengan alasan toleransi beragama. Kita lihatlah sekarang ini. Banyak kok orang yang berkedok toleransi. Padahal dia itu males memberitakan injil. Padahal dia itu takut memberitakan injil. Tapi alasannya apa? Toleransi. Kan toleransi beragama. Kan kita tidak boleh juga. Kan dia agamanya juga agamanya. Agamaku, agamaku. Banyak orang yang seperti itu. Tapi kita kembali lagi diingatkan sama Tuhan. Bahwa kita itu diutus untuk memberitakan injil. Kita itu diutus untuk memberitakan kebar baik. Kasih Tuhan. Kalau kita tidak memberitakan itu. Kita tidak melakukan itu. Apa yang kita dapat? Apa yang bisa kita hidupi? Karena pun kita hidup di dunia ini pun. Ciciptakan Tuhan untuk membawa kabar baik. Untuk meneruskan berita keselamatan. Jadi teman-teman, sekali lagi, jangan egois. Jangan berhenti menginjil. Yang kemudian jangan berhenti menegur. Sekarang lihatlah kita jarang orang itu menegur. Kayak tadi ada orang berkata kasar. Kita diamin aja. Iya enggak? Ada teman kita berkata kasar. Ngomong ah gitu. Cowaan segala macam. Itu diamin aja. Jadi kita enggak menegur gitu. Atau ada teman kita yang merencanakan sebuah kejahatan. Atau ada teman kita yang berbuat tidak baik. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tidak menegurnya. Dengan alasan. Nah enggak usahlah. Daripada nanti masalah sama aku. Malah berhabi. Nanti malah aku jadi yang bertengkar sama dia. Lebih baik enggak usah. Kayak gitu. Kita diingatkan kembali saat ini untuk berani menegur. Menegur pun kita harus juga dengan hikmat. Jangan sampai menegur. Sampai mehakimi. Itu jangan. Tapi yang bisa kita pelajari hari ini. Jangan berhenti menegur. Di Amsal 27 E 25. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik kalian menegur di depan mata. Lebih baik kalian berbicara apa adanya. Kalian memberitahu hal yang benar. Sesuatu kebenaran kepada teman kita. Daripada kita membiarkan dia. Tapi perlahan-lahan dia itu jatuh. Lebih baik kita dijauhi. Tetapi menyelamatkan dia. Lebih baik kita kasih tahu. Eh itu enggak boleh loh. Eh itu enggak boleh. Itu enggak benar. Itu dosa. Kamu jangan lakukan itu. Lebih baik kita menegur itu. Dengan resiko. Kita akan mungkin akan dijauhi. Mungkin teman kita akan tidak suka lagi sama kita. Ih apaan sih. Jadi orang kok ikut campur. Jadi orang kok ngurusin hidup orang lain. Itu. Lebih baik. Kita dijauhi tetapi menyelamatkan dia. Daripada kita tidak menegur. Tapi hubungan kita tetap baik. Namun perlahan-lahan dia jatuh. Itu akan lebih jahat lagi. Karena kita sudah tahu kebenaran kok. Kita sudah tahu. Masa kan kita enggak mau kasih tahu. Gitu loh. Jadi hari ini kita belajar sama-sama. Kita diingatkan. Untuk selalu. Mengasihi sama kita. Untuk terus. Menjagai sama kita. Kemudian kita buka di 2 Timotius 2. Ayat 1 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Panggilan untuk ikut mendarita. Sebab itu hai anakku. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku. Di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang. Yang dapat dipercayai. Yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah mendarita. Sebagai seorang prajurit. Yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Tidak mengusingkan dirinya. Dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian. Ia berkenan kepada komandanya. Seorang olahragawan. Hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Apabila ia bertanding. Menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang pertani. Yang bekerja keras. Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian. Dalam segala sesuatu. Ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang pejahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia. Kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun. Kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia. Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia. Dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Kita harus berani mengambil risiko. Ketika kita melakukan kebenaran. Pasti ada. Pasti ada. Ketika kita melakukan kebenaran. Ketika kita melakukan firman Tuhan. Risiko itu pasti ada. Dan mengikut Yesus itu ada risiko dan benefitnya. Itu pasti ada teman-teman. Jadi kita tahu sendiri mengikut Yesus itu tidak gampang. Mengikut Yesus itu tidak semata-mata mulus. Pasti ada rintangan yang kita hadapi. Pasti ada cobaan yang kita alami. Tapi apa yang Tuhan janjikan. Dia sudah melakukan masa depan kita yang penuh harapan. Amin. Kita harus berani. Untuk mengambil risiko ketika kita mengikut Yesus. Kita harus siap. Kita harus menjadi prajurit yang siap. Yang baik. Dalam mengikut Yesus. Kemudian. Yang bisa kita pelajari dari seorang Ayub. Ayub itu tahan uji. Tahan uji dan padangannya fokus kepada Tuhan. Di ayat tersebut. Di sini kita melihat Ayub sedang mengalami banyak masalah. Masalah yang satu belum selesai. Eh sudah ada masalah yang lain lagi. Kita lagi mengalami dalam keluarga kita. Mungkin orang tua kita cek cok segala macam. Eh kita malah ada masalah lagi. Dalam pertemanan kita atau persahabatan kita. Masalah itu belum selesai. Eh nambah lagi. Dalam keuangan kita. Masalah itu belum selesai. Nambah lagi. Jadi seperti itu. Ayub itu. Seperti sudah jatuh. Ketiban tangga. Sudah itu ketiban awal lagi. Tidak tahu. Yang pasti ketiban terus. Tapi Ayub itu tahan uji. Orang yang ingin naik kelas pun. Pasti menghadapi ujian. Iya tidak? Kalau orang itu. Lulus di ujian itu. Orang itu naik kelas. Tapi kalau dia enggak lulus. Ya dia tinggal kelas. Nah demikian juga dengan kita. Kita itu setiap hidupnya. Pasti mengalami ujian yang ada. Pasti mengalami setiap masalah yang ada. Namun itu membawa kita. Ke level berikutnya. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau naik level. Atau tetap berada di level itu. Kita mau bertumbuh. Atau kita hanya disitu-situ saja. Itu pilihan ada di tangan kita. Seperti Ayub. Yang selalu hidupnya benar di hadapan Tuhan. Demikian juga kita. Kalau kita mengalami banyak masalah. Stress. Merasa tidak berdaya. Terpuruk. Larinya itu ke Tuhan. Larinya itu ke Tuhan. Bukan ke setan. Karena setan zaman sekarang itu tidak menyeramkan teman-teman. Setan zaman sekarang itu tidak memperlihatkan wujudnya. Secara langsung di hadapan kita. Tapi setan itu mematikan kita secara perlahan. Dengan apa? Dengan bentuk kenilmatan duniawi. Hal-hal yang memuaskan daging kita. Maka dari itu kita harus tetap berjaga-jaga. Supaya kita tidak jatuh ke sana. Jadi kita harus selalu waspada siap hari. Selalu berjaga-jaga. Maka dari itu hubungan kita dengan Tuhan pun harus selalu dibangun. Kalau kita tidak bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berjaga-jaga. Karena kekuatan itu pun juga dari Tuhan. Kemudian kita buka di Lukas 21. Ayat 34 sampai 36. Saya bacakan saja. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh bestapora. Dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu. Seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan. Untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ketika kita menghadapi masalah. Fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Jangan ke masalahnya. Kalau kita fokus ke masalahnya. Ya tidak akan selesai. Kalau kita fokus terus. Mikirin masalahnya. Mikirin ini terus. Teman-teman malah jadi stres sendiri. Tapi berbeda dengan fokus kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini ketika kita mengalami stres, mengalami masalah. Kita bisa. Kita bisa. Yang sering kita dengar. Biasanya dengan healing. Ya tidak. Buat teman-teman yang suka healing-healing. Jadi ketika kita mengalami masalah stres, kita itu bisa dengan healing. Namun ketika healing itu, kita lakukan. Kita mungkin berpergian ke tempat yang kita suka. Kita mencari ketenangan semata. Itu tidak akan menyelesaikan masalah kita. Healing boleh. Tapi jangan sampai kita tidak datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera, ketenangan, dan sukacita dalam hidup kita. Amin ya. Seperti Ayub yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ayub tidak takut jika semua yang ia miliki itu hilangannya. Karena Ayub sadar semua yang ia miliki itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Jadi kita harus sadar nih. Dalam hidup kita itu semuanya dari Tuhan. Kalau kita kehilangan sesuatu, ada yang Tuhan ambil dalam hidup kita, yaudah gitu loh. Orang hidup kita kan dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita, apalagi kita sudah ditepus oleh Tuhan. Hidup kita bukan milik kita lagi. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan nih dari seorang Ayub ini. Ayub sedang menghadapi banyak masalah, namun akhirnya Ayub tetap berfokus kepada Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Bahkan di situ dikatakan Ayub tidak beruah dosa dan tidak menguja Tuhan. Karena apa? Karena pilihan Ayub tetap tepat, padangannya terfokus kepada Tuhan dan dia datang kepada Tuhan. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pelajari lewat hidup Ayub dalam mengikut Yesus. Yang pertama hidup salah, rajin beribadah, rajin CK. Dalam GMS ini ada CK, mari kita bangun CK yang ada. Kita bangun persekutuan yang ada, supaya hidup kita diperbarui. Dan kita taat dengan firman Tuhan. Yang kemudian berkata jujur, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jangan di depan kita ya, di belakang kita tidak. Kita harus belajar apa adanya di depan Tuhan. Kemudian, mendoakan teman kita, keluarga kita, bahkan orang yang belum mengenal Allah. Jangan berhenti berdoa untuk sama kita, jangan berhenti berdoa untuk keluarga kita. Karena kita tidak tahu apa yang mereka alami. Mungkin di depan kita terlihat biasa saja, terlihat suka cita, terlihat bergembira. Tapi kita tidak tahu di belakang mengalami seperti apa. Yang kemudian berdoa kepada Tuhan ketika sedang mengalami masalah. Minta kekuatan kepada Tuhan untuk menghadapinya dan selalu beriman kepada Tuhan. Kembali lagi, semuanya itu terfokus kepada Tuhan. Tidak bisa kalau kita itu terfokus dengan masalah dengan diri kita sendiri. Karena yang memberi kekuatan itu pun juga Tuhan. Mari kita belajar menjadi seperti Ayub. Yang sikap hatinya selalu benar di hadapan Tuhan. Dan orang yang seperti inilah yang Tuhan suka dan Tuhan banggakan. Amin teman-teman. Semuanya terbekati, amin. Terima kasih.